Pertanyaan bagaimana jika pembunuhannya adalah pembunuhan yang tidak disengaja namanya dan ini disebutkan di dalam surah An-Nisa Maka apa yang disebutkan oleh Al-Quran maka denda bagi orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja tanpa sengaja misal kecelakaan yang gak sengaja dia udah pelan-pelan karena ada juga namanya semi-sengaja semi-sengaja itu emang ngebut emang ngebut emang ugal-ugalan gak niat yang ngebunuh orang tapi ngebut ugal-ugalan subhanallah gak ada niat di jalan dia gak ada niat untuk ngebunuh orang cuma dia menyetir dalam keadaan mabuk subhanallah atau nyetir dalam keadaan ugal-ugalan tidak peduli rambu-rambu lalu lintas makin namanya semi-sengaja tidak lagi nanti hukumnya panjang yang kita bahas adalah yang tidak sengaja tadi kalau tidak sengaja maka dendanya adalah yang namanya membayarkan kalau laki-laki membayarkan seratus ekor ontah kalau korbannya laki-laki kepada korbannya kalau laki-laki pelakunya oh kalau laki-laki pelakunya seratus ekor ontah bagi yang namanya korbannya keluarga korban seratus ekor ontah kalau pelakunya perempuan maka dendanya adalah lima puluh ekor ontah lima puluh ekor ontah kalau tidak menemukan dua hal ini tidak sanggup lima puluh ekor ontah tidak sanggup seratus ekor ontah maka dibayar dengan membebaskan buddha Tidak menemukan buddha, maka dibayar dengan dua bulan puasa berturut-turut. Dua bulan puasa berturut-turut. Jadi kalau misalnya kecelakaan, dia menyebabkan bus terbalik. Dan isinya adalah 20 orang. Dan 20 orang itu meninggal dunia. Maka 20 kali dua bulan berturut-turut. Ya Allah. Dan itu berlaku di setiap hukum Islam? Hukum Islam, hukum Al-Quran. Atau di negara yang memperlakukan itu? Negara yang berlakukan itu belum ada sampai sekarang. Kalaupun ada tidak sempurna. Misal Saudi Arabia yang mungkin menerapkan hukum kisah sebagian. Tapi tidak semuanya. Misal hukum Rajam tidak diberlakukan di Saudi Arabia. Jadi belum ada negara yang memperlakukan hukum Islam secara sempurna. Namun itu adalah hukum yang disepakati oleh ulama setempat. Yang insya Allah masih sesuai dengan Islam. Masih sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi sama yang ada di rumah. Kira-kira nih orang yang gak bertanggung jawab selanjutnya ini. Ini suka sebel nih. Orang yang mencuri. Benar gak Ustaz Syam? Betul. Yang namanya mencuri. Sini Ustaz Syam. Iya. Astagfirullahaladzim. Innadillah. Ustaz kan aku yang nanya. Kok malah bisik-bisiknya sama Ustaz Syam? Gide-gide. Kok malah Ustaz Syam yang dikasih tahu? Apa? Aku mau pantun. Ya udah boleh. Coba ya. Aku mau pantun ya. Makan ketan ke warung Bu Indah sama si Yaya. Cakup. Siapkan catatan. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam Tidak. Masya Allah. Jawa'ah ojawa'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah bagus kan? Pertanyaan dibalas pantun. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.